Di Medan Sumatera Utara, tak terima anaknya tinggal kelas atau tidak naik kelas. Seorang ayah melakukan protes keras ke pihak sekolah. Aksi protes yang dilakukan bapak tersebut terjadi di SMA Negeri 8, Kota Medan Sumatera Utara. Ia menemui wali kelas anaknya untuk mempertanyakan alasan putri kesayangannya tidak naik kelas. Sementara, selama ini anaknya berprestasi dan absennya pun di atas ketentuan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Coki Indra menuding, anaknya tidak naik kelas lantaran dirinya melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan kepala sekolah. Video orang tua siswa yang mengamuk lantaran anaknya tinggal kelas ini viral di media sosial. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu apakah benar ada sentimen negatif yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswa yang orang tuanya melaporkan dugaan korupsi dan pungli di sekolah, mempengaruhi nilai dan kenaikan kelas? Kami sudah tersambung bersama Bapak Coki Indra selaku orang tua siswa dan Bapak Abdul Haris Lubis selaku Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Pertama kami akan menuju ke Pak Coki terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Coki. Pak, tudingan yang Bapak lakukan ke sekolah ini kan cukup keras. Kami ingin tahu sebenarnya apa yang mendasari tuduhan ataupun protes tersebut Pak. Selain tentunya fakta bahwa Putri Bapak ini tinggal kelas. Tudingan saya begini, Bu. Sebelumnya saya melaporkan kristasi terkait ya, mengenai pungli dan apa, dan penghutan liar si Kepala Sekolah SMA 8 yang korupsinya, Bu. Tapi prosesnya sampai saat sebelum anak saya tinggal kelas ini belum ada nampak, Bu. Jadi saya laporkan ke Polda, selaku penegak hukum, Bu. Jadi saya laporkan ke Polda. Kau tahu, inilah, Bu. Akibat dari laporan saya kepada Kepala Sekolah itu, anak saya lah bunganya, hasilnya anak saya tinggal kelas. Dengan nilai sangat memuaskan dan kelakuannya baik di sekolah, Bu. Secara nilai baik, secara... Dari peraturan K24, PK13, Bu, itu yang diterapkan kurikulum kepada anak yang kelas 11, belum mencukupi, Bu. Ini nilai jumlah absennya. Tapi anak saya tinggal kelas dengan alasan absen. Baik. Ini artinya dari pihak sekolah menyatakan alasan Putri Bapak tinggal kelas karena hanya masalah absen, begitu, Pak? Iya, Bu. Tidak ada masalah lain untuk nilai, kemudian jumlah sikap, atau perilaku? Perilaku cukup baik, Bu. Hasil di rapor pun baik, ditulis. Baik. Pak, tapi juga ingin tahu sebelumnya Bapak tadi menjelaskan bahwa Bapak melaporkan adanya dugaan pungli dan juga korupsi. Ini Bapak lapornya kemana saja, Pak? Sebelumnya saya ke istatis terkait, seperti dinas, ke kantor gubernuran, dikadi. Kalau untuk komunikasi dengan pihak sekolah secara langsung, baik itu dengan guru ataupun kepala sekolah mengenai dugaan kasus korupsi ini, Pak? Sudah dua kali, Bu. Mediasi. Baik. Saya hadirilah. Apa kemohon kepala sekolah cukup, kan? Cuma kepala sekolah itu minta itu ditulis. Saya katakan, ngapa yang ditulis? Bukan banyak permintaan saya. Peraturan pemerintah itu tegakkan. Itu saja yang saya minta. Tetap. Selama dua kali pertemuan, itu yang saya minta. Pak Coki, kami juga ingin dengar, mungkin Bapak juga bisa mendengar secara langsung. Ini tanggapan dari Pak Haris Lubis, selaku Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Haris. Pak Haris, mengenai, pertama kami mau bicara dulu mengenai putri Pak Coki yang tinggal kelas ini, Pak. Sebenarnya kalau konfirmasi dari pihak dinas pendidikan ke pihak sekolah, alasannya apa, Pak? Baik, terima kasih, Ibu. Ya, begini ya. Tentu masalah ini sangat disayangkan ya. Kami sangat menyayangkan ini bisa terjadi. Mudah-mudahan ini ke depan tidak akan terjadi lagi. Begini, memang apa yang terjadi bahwa yang pertama untuk menetapkan kriteria kriteria kenaikan kelas, itu memang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Artinya sekolah yang menetapkan. Berdasarkan Permen Likbud 23 tahun 2016. Artinya begini, memang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kami ke sekolah, memang didapatkan laporan bahwa si siswa ini ada 34 hari tidak masuk sekolah. Dan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh sekolah, Satuan Sekolah tadi tentang kriteria ketidakdulusan, berdasarkan itu, apa yang mereka tetapkan, maka sekolah memutuskan tidak meninggal, siswa tersebut tidak naik kelas. Tetapi perlu kita klarifikasi pada hari ini, dalam menetapkan kriteria naik kelas, ini yang perlu harus, mestinya dilakukan, itu di awal tahun ajaran. Dan ini ternyata kami temukan ini baru ditetapkan pada tanggal 20 Juni. Nah ini tentu tidak prosedur, tidak seperti semestinya. Nah, lalu kita juga menemukan bahwa tidak ada pembinaan kepada atau sosialisasi kepada baik guru maupun kepada siswa dan maupun kepada orang tua murid. Nah ini kesalahan yang cukup patah juga, karena semestinya ini dilakukan di awal-awal tahun ajaran gitu. Sehingga kami melihat ini sesuatu yang kehilapan ya dari pihak sekolah. Untuk itu, kami sudah menyurati atau menyampaikan kepada pihak sekolah atau kepala sekolah untuk meninjau ulang keputusan beliau dalam meninggal ataupun menetapkan si siswa terbus tidak naik kelas. Mudah-mudahan ini akan segera ditindaklanjuti oleh kepala sekolah. Baik, Pak Haris. Ini artinya Pak dengan kata lain, penetapan putri Pak Coki yang tidak naik kelas, ini tidak sesuai prosedur yang sesuai Bapak tadi jelaskan, ini bisa menganulir keputusan sekolah. Artinya nantinya putri Pak Coki ini bisa akhirnya diputuskan naik kelas, begitu? Harapan kita begitu, karena kami menemukan beberapa kehilapan, kekurangan dari pihak sekolah. Baik. Pak Haris, kami juga ingin tahu ini mengenai aspek lain yang menjadi concern ataupun perhatian dari pihak orang tua siswa ini selain fakta bahwa putrinya tidak naik kelas, juga ada sebelumnya laporan mengenai dugaan pungli di sekolah tersebut. Apa kemudian tindak lanjut dari pihak dinas pendidikan? Baik. Ya, ini juga perlu diluruskan sebenarnya menurut kami. Kalau SPP yang dimaksudkan sebagai pungli, sebenarnya SPP itu dibenarkan, dibolehkan untuk, bukan dikutip lah, ditetapkan oleh sekolah. Karena, tapi tentu dalam penetapannya itu harus dilakukan secara transparan, terbuka. Artinya, ya, mulai dari dana BOS. Dana BOS itu penggunaannya atau tersedianya sekian, kemudian penggunaan dana BOS ini adalah bla 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 bla, tentu ada lagi pembiayaan yang kita butuhkan. Nah, inilah yang ditetapkan oleh komite dan sekolah. Nah, ini yang perlu mungkin diklarifikasi. Artinya, SPP itu sebenarnya diperbolehkan sepanjang, ya, itu dilakukan secara transparan dan melalui kesepakatan bersama. Sehingga, nah, kalau misalnya SPP ini juga didasarkan kepada, ataupun diduga sebagai pungli, nah, ini perlu diluruskan bersama, ya. Nah, tetapi perlu kami sampaikan soal pungli pengaduan ataupun dugaan pungli ini, ini sebenarnya sudah ditangani oleh pihak aparat kepolisian. Nah, tentu kami memberi support, memberi ruang untuk itu, dan memberi dukungan kepada APH, ya, untuk melaksanakan tugasnya, dan kami berharap ini bisa, bisa segera juga dapat dipastikan duduk perkaranya, dan artinya secara hukum ini bisa selesai, gitu. Baik, Pak. Begitu, Ibu. Baik, kami juga ingin dengar dari pihak Pak Coki, Pak, sebenarnya dugaan korupsi, ataupun tindakan korupsi apa yang Bapak laporkan, dan juga pungli, apakah hanya berkaitan dengan SPP, atau seperti apa, Pak? Mungkin boleh dijelaskan di sini. Kan gini, Ibu, saya mengatakan itu pungli dan korupsi, Ibu, karena dengan adanya peraturan Permendikbud. Nah, yang mengatakan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, Ibu, ya, 2016, itu mengatakan pasal 16 ayat 6 dan pasal 13. Apabila itu akhir tahun pengutipan uang SPP tadi itu, Ibu, ya, kan uang SPP ini dari orang tua murid, itu harus dibuat LPG-nya. Karena benar, itu sudah kami sahkan, Ibu. Pada tahun 2022, kepala sekolah itu membuat RAPBS dan dibagikan kepada kami. Baik, berarti... Nah, jadi di situ ditentukan besaran uang sekolah tadi itu sebesar 150 ribu. Nah, dan di situlah saya katakan itu pasalnya pasal 3 itu, Ibu. Pasal 3 ayat 1 E dan 2 membuat RAPBS. Baik, dalam... Tapi, pasal 16 ayat 6 dan pasal 13 Ibu itu tidak melakukannya, Ibu. membuat LPG kepada orang tua murid. Baik, berarti... Tahun 2023, Ibu itu mengutip tanpa ada RAPBS sampai saat ini. Dan, apalagi namanya LPG-nya, Ibu. Tidak ada dilakukan Ibu itu. Apa yang disebutkan di situ? Baik, jawaban dari pihak sekolah seperti apa, Pak Coki? Tentunya Bapak sudah menyampaikan protes mengenai RAPBS dan juga LPG tersebut. Kemudian, jawaban dari pihak sekolah seperti apa? Tidak ada dia mereka, Ibu. Marah-marah. Marah-marah, Ibu. Berarti, dua hal tersebut yang menjadi perhatian Pak Coki, kami juga akan langsung konfirmasi kepada Pak Haris. Pak Haris, tadi protes dari pihak orang tua ini karena pihak sekolah tidak menerbitkan RAPBS maupun juga dengan LPG mengenai SPP tersebut, Pak. Tanggapan dari Pak Haris? Ya, saya sependapat kalau LPG ya harus semestinya apalagi sudah ditetapkan bersama-sama mungkin dengan komite itu harus dilakukan ya harus dilakukan. Baik, tindak pengawasan dari Dinas Pendidikan, Pak. Bentuk pengawasan dan juga bentuk pengawasan dan tindakan dari pihak Dinas Pendidikan yang mengetahui bahwa ada hal seperti itu terjadi di sekolah ini seperti apa, Pak? Oh, baik. Kita sebenarnya dari Dinas itu selalu membuat edaran ya edaran tentang itu gitu ya apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan ya baru saja lagi kami melakukan edaran itu untuk tahun ajaran yang baru nanti ini ya jadi kita sudah menetapkan mana yang boleh mana yang tidak boleh jadi itu harapan kita semua sekolah itu berpedoman atau memegang teguh kepada apa yang sudah kita instruksikan karena yang kita instruksikan itu sesuai dengan ketentuan gitu, Pak. Baik, Pak Haris kami ingin konfirmasi satu hal lagi, Pak. Ini mengenai rumor yang beredar bahwa sebelumnya juga ada kasus yang sama yang melibatkan tenaga pendidik di sekolah tersebut bahkan hingga berujung ke penjara. Ini benarkah, Pak? Saya terinformasi betul Kepala Sekolah sebelumnya Baik mengonfirmasi hal tersebut terima kasih Bapak Abdul Haris Lubis selaku Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara sebelumnya juga ada Bapak Coki Indra selaku orang tua dari murid kami harapkan ada jalan keluar untuk masalah ini.